Intro Pemberhati Desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya, Dini Agustika. Untuk menyakseskan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa P3PD, Kementerian Dalam Negeri melalui Dijen Bina Pemerintahan Desa menggelar workshop sosialisasi P3PD 22-24 November 2021 di Jakarta. Diharapkan P3PD dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di desa. Workshop tersebut menghadirkan narasumber dari Kemendagri, komponen dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN Bapenas yang sekaligus menjadi narasumber Khairul Rizal berharap kegiatan ini berorientasi pada dampak yang sesuai dengan tujuan program P3PD. Kami harap dari sisi Bapenas ya terhadap kegiatan sosialisasi ini, ya ini ditekankan bahwa kegiatan ini kita harus berorientasi tujuan dan dampak. Jangan hanya fokus ke yang kecil, 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 tapi tidak membangun atau membentuk sebuah dampak yang diharapkan. Selalu di kepala kita dampaknya seperti ini, oh ini mau dampaknya, ini tujuannya, seperti itu. Kalau dari kami ya. Khairul menambahkan ada tiga hal yang dilakukan oleh Bapenas dalam rangka mendukung program P3PD. Di antaranya yaitu membangun data dan memperkuat koordinasi, mengevaluasi dampak, serta melakukan kajian tentang perdesaan. Kalau dari sisi Bapenas, materi yang kita sampaikan lebih kepada overview proyek secara keseluruhannya, bahwa tujuannya memperkuat kapasitas untuk kualitas belanja yang lebih baik. Di samping itu, Bapenas juga pelaksana ya. Jadi kami tadi menyampaikan tiga hal yang kami lakukan di proyek ini. Membangun data, memperkuat koordinasi, mengevaluasi dampak, dan melakukan kajian kebijakan untuk 2045. Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN Bapenas, perwakilan peserta dari Kabupaten Sika, Fitri mengatakan pihaknya siap membantu memfasilitasi program P3PD di daerah bersama pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk membuat desa menjadi lebih maju dan berkualitas, khususnya dalam pengelolaan belanja desa. Menurut kami ya, khususnya saya dari Kabupaten Sika, merasa luar biasa apa yang dilakukan oleh Dirjen Bina Pemdes dengan melakukan workshop sosialisasi, sehingga kami mempunyai pemahaman yang utuh tentang bagaimana ke depan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan desa. Hal-hal apa yang harus kami lakukan, kemudian hal-hal apa yang harus dilakukan oleh pusat memfasilitasi kami yang ada di tingkat daerah. Harapan kita setelah kembali dari kegiatan ini, program ini segera bisa di-launching, diluncurkan ke daerah, dan kami siap untuk membantu memfasilitasi di daerah bersama pemerintah pusat untuk membuat desa kita lebih maju dan berkualitas, khususnya dalam pengelolaan belanja desa yang tentu harus diawali dengan tahapan-tahapan. Workshop sosialisasi P3PD digelar dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Dari Jakarta, Tim TV Bina Pemdes melaporkan. Anda telah menyaksikan kabar desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!